Intro Hari ini tema kita adalah Irresistible Greece Anugerah yang tidak dapat ditolak Kita akan membuka Injil Yohanes Injil Yohanes pasal yang ke-6 Kita akan melihat ayat yang ke-44 Dan ayat yang ke-65 Yang kedua kita akan melihat Yohanes pasal 3 Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 Yang ketiga 1 Timotius pasal 1 ayat 12 Sampai dengan ayat yang ke-16 Saya akan membaca Yohanes pasal yang ke-6 Ayatnya yang ke-44 dan ayat yang ke-65 Demikian firman Tuhan Ayat 44 dari Yohanes 6 Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak Yang mengutus aku Dan ia akan kubangkitkan pada akhir jaman Ayat 65 Lalu ia berkata Sebab itu telah kukatakan kepadamu Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku Kalau Bapak tidak mengaruniakannya kepadanya Yang kedua kita membuka Yohanes pasal yang ketiga Ayat yang ketiga Sampai dengan ayat yang ke-8 Yohanes 3 Ayat 3 sampai ayat yang ke-8 Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Kata Nikodemus kepadanya Bagaimana mungkin Seorang dilahirkan kalau ia sudah tua Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya Dan dilahirkan lagi Jawab Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh Janganlah engkau heran Karena aku berkata kepadamu Kamu harus dilahirkan kembali Angin bertiup kemana ia mau Dan engkau mendengar bunyinya Tetapi engkau tidak tahu Dari mana ia datang Atau kemana ia pergi Demikianlah halnya Dengan orang yang lahir Dari roh Yang ketiga yang terakhir Jemaat yang dikasih Tuhan Kita membuka 1 Timotius Pasal yang pertama Ayat 12 Sampai dengan ayat yang ke-16 1 Timotius Pasal 1 ayat 12 Aku bersyukur kepada dia Yang menguatkan aku Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita Karena ia menganggap aku setia Dan mempercayakan pelayanan ini Kepadaku Aku yang tadinya seorang penghujat Dan seorang pengeniaya Dan seorang ganas Tetapi aku telah dikasihaninya Karena semuanya itu telah kulakukan Tanpa pengetahuan Yaitu di luar iman Malah kasih karunia Tuhan kita itu Telah dikaruniakan dengan limpahnya Kepadaku dengan iman dan kasih Dalam Kristus Yesus Perkataan ini benar Dan patut diterima sepenuhnya Kristus Yesus telah datang ke dalam dunia Untuk menyelamatkan orang berdosa Dan diantara mereka Akulah yang paling berdosa Tetapi justru karena itu Aku dikasihani Agar dalam diriku ini Sebagai seorang Yang paling berdosa Yesus Kristus Menunjukkan seluruh kesebarannya Dengan demikian Aku menjadi contoh Bagi mereka yang kemudian Percaya kepadanya Dan mendapat hidup yang kekal Demikian jemaat yang dikasih Tuhan Mari sekali lagi kita menghadap Tuhan Di dalam doa Sebelum kita mendengarkan kebenaran Tuhan Mari kita masuk di dalam doa Kami datang di hadapan Tuhan Pada siang ini Kami minta belas kasihan Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami Umat pilihanmu Kami bersyukur untuk kesempatan Kami mendengarkan kebenaran Tuhan Dan hari ini tentang Irresistible Greece Anugerah yang tidak dapat ditolak Kami menyerahkan hambamu Yang hidai di dalam tangan Tuhan Layakan dia Urapi dia dengan kuasamu Dan tolong dia ya Tuhan Untuk menyampaikan Sabdamu yang kekal Kiranya kebenaran Tuhan ini Akan menetap di dalam jiwa kami Akan menjadi pelita bagi kaki kami Dan terang bagi jalan kami Berfirmanlah ya Tuhan Kami siap Mendengarkan kebenaran Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami mohonkan doa ini Kepada Bapak yang di surga Amin Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Irresistible Greece Anugerah yang tidak dapat ditolak Sudara ini salah satu doktrin reform Yang sangat kontroversi Dan saya melihat ini Yang paling-paling juga Di antara Yang sulit Atau Yang salah dimengertikan Sudara cukup banyak Yang mempertanyakan seperti ini Oke Irresistible Greece Anugerah yang tidak dapat ditolak Itu diberikan kepada orang Yang tidak mau diselamatkan Orang yang terus menurus Itu memberontak kepada Allah Tapi dia dikasih Tapi bagaimana dengan orang Yang mau diselamatkan Karena tidak adanya Anugerah ini Sudara Maka orang itu Tidak bisa Ke surga Keadilan Tuhan itu Dimana Jemaat yang dikasih Tuhan Ini tidak benar Sudara Bahwa ada manusia Yang mau Untuk diselamatkan Oleh Tuhan Di dalam Roma Pasal yang ketiga Dikatakan Tidak ada satu Orang pun Yang benar Seorang pun Itu tidak Dikatakan Tidak ada orang yang mencari Allah Semua orang sudah menyeleweng Tidak ada yang berbuat baik Seorang pun Itu juga tidak Sudara Tidak ada orang yang berbuat baik Semua orang Itu sudah berbuat jahat Dan semuanya Sudah kehilangan Kemuliaan Allah Di dalam kejadian pasal Yang keenam Sudara Dikatakan segala Kecendrungan Hati manusia Itu selalu Membuahkan Kejahatan Semata-mata Sehingga Sehingga tidak Benar Kalau ada orang yang Mau diselamatkan Tetapi karena Tidak mendapatkan Anugerah ini Lalu orang itu Ke neraka Sudara Pertanyaannya Kalau semua orang Sudah berbuat dosa Kenapa Tuhan Tidak memberikan Anugerah Pemberitaan Injil itu Kepada Semua orang Kenapa Hanya diberikan Kepada segi Dintri orang Dan yang sisanya Tidak mendapatkan Apa-apa Sudara Ini juga Tidak benar Sudara Tau Anugerah Keselamatan Pemberitaan Injil itu Itu diberikan Kepada semua orang Tidak Terkecuali Sudara Sudara Tetapi ketika Diberitakan Itu firman Tuhan Kepada semua orang Alkitab Mengatakan Hanya sebagian Yang menerima Meresponinya Dengan positif Lalu sebagiannya Itu menolak Sudara Kita bisa melihat Kutipan Daripada Rasul Paulus Disini Sudara Paulus mengatakan Tetapi kami Memberitakan Kristus Yang disalibkan Untuk siapa Sudara Lihat disitu Orang Yahudi Maupun orang Yang bukan Yahudi Tetapi Dia mengatakan Untuk orang Yahudi Suatu Batu Sandungan Dan untuk Orang Yang bukan Yahudi Itu Suatu Kebodohan Tetapi untuk Mereka yang Dipanggil Baik yang Yahudi Maupun bukan Yahudi Kristus Itu adalah Kekuatan Allah Dan Hikmat Allah Sudara Paulus Memberitakan Injil Itu kepada Semua orang Bagaikan Sudara KKR Itu Undangan Itu Datang Kepada Semua Orang Lalu Dikatakan Sebagian Mereka Itu Menolak Dan Sebagian Itu Menganggap Itu Sebagai Kebedohan Sebagian Yang Lagi Menganggap Itu Sebagai Suatu Batu Sandungan Sudara Di dalam Kisah Rasul 7 Ayat Yang 51 Stefanus Mengatakan Ketika Dia Bersaksi Kepada Orang Yahudi Dia Mengatakan Satu Kalimat Kalian Telah Melawan Terus Rokudus Apa Artinya Sudara Artinya Ketika Pemberitakan Firman Itu Itu Diberitakan Sudara Rokudus Itu Memanggil Orang Untuk Percaya Tetapi Secara Eksternal Secara General Sudara Rokudus Itu Panggil Orang Untuk Percaya Bukan Sekedar Firman Itu Sudara Dan Saya Dengar Tetapi Sudara Kepada Mereka Yang Umat Pilihan Rokudus Memperdengarkan Firman Secara Internal Ini Yang Dikatakan Sebagai Internal Call Atau Effectual Call Atau Irresistible Call Sudara Sudara Rokudus Mengerjakan Dua Panggilan Disini Pertama Secara Eksternal Secara General Sudara Stephanus Mengatakan Ketika Dia Kasih Kesaksian Sebelum Dia Dirajam Dengan Batu Sampai Mati Ketika Firman Tuhan Dia Sampaikan Rokudus Itu Bekerja Sudara Memanggil Orang Untuk Percaya Kepada Firman Tapi Secara Eksternal Tetapi Hanya Bagi Umat Pilihan Sudara Rokudus Memperdengarkan Firman Itu Internally Effectual Call Internal Terminal Call Atau Irresistible Call Disini Sudara Nah Sudara Ketika Rokudus Bekerja Secara Internal Inilah Irresistible Grace Orang Itu Pasti Akan Percaya Kita Menelihat Tuhan Yesus Ketika Disalibkan Perampok Sebelah Kiri Dan Kanan Sudara Sama-sama Ketika Itu Butuh Pengampunan Tuhan Sama-sama Mendengarkan Kalimat Tuhan Yesus Ya Bapak Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Perbuat Rokudus Memanggil Mereka Berdua Untuk Bertobat Secara External Ini General Call Tapi Kenapa Salah Satu Yang Itu Bertobat Sudara Karena Rokudus Memperdengarkan Firman Secara Internal Di Dalam Hatinya Ini Irresistible Grace Sudara Anugrah Yang Tidak Dapat Ditolak Mau Tidak Mau Diharus Percaya Itu Sebabnya Salah Satu Perampok Yang Adalah Umat Tilihan Tuhan Dia Bisa Percaya Yang Satunya Enggak Itu Menjelaskan Sudara Dan Saya Kenapa Orang Berbonong Botong Datang Di Dalam KKR Hanya Sebagian Yang Meresponi Hanya Sebagian Yang Maju Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Yerus Selamat Sebagian Yang Lagi Tidak Sudara Saya Yakin Orang Orang Yang Tidak Percaya Yang Dibuang Ke Neraka Tidak Ada Excuse Sedikit Pun Sudara Untuk Mengatakan Mempertanyakan Keadilan Allah Disini Dia Bukan Sekedar Dengar Firman Kau Kudus Memanggil Dia Tapi Secara Eksternal Sudara Roma 10 Ayat Yang Ketujuh Belas Mengatakan Iman Itu Timbul Dari Apa Dari Pendengaran Pendengaran Akan Firman Kristus Sudara Iman Itu Timbul Bukan Dari Baca Alkitab Tapi Dari Dengar Alkitab Apa Artinya Sudara Martin Luther Mengatakan Ketika Dia Membaca Alkitab Dia Bukan Membaca Alkitab Dia Berupaya Untuk Mendengarkan Firman Tuhan Sudara Kita Membaca Buku Biasa Kita Ini Subyek Ini Obyek Kita Impose Kita Punya Pemikiran Ah Ini Dongeng Ah Ini Sudara Dan Saya Baca Alkitab Kembali Alkitab Ini Subyek Kita Itu Obyek Alkitab Lagi Baca Hidup Kita Lalu Tuhan Bicara Kepada Sudara Dan Saya Martin Luther Mengatakan Ketika Saya Membaca Alkitab Saya Bukan Membaca Alkitab Tapi Saya Senang Mendengarkan Firman Tuhan Itu Sebabnya Sudara Dan Saya Sebelum Membaca Alkitab Kita Berdoa Calvin Mengatakan Beda Kristen Memperdengarkan Firman Itu Kepada Engkau Dan Saya Makanya Di Dalam Satu Timotis 3 16 Firman Itu Bermanfaat Untuk Mengajar Sudara Lihat Dari Sini Kesini Untuk Menunjukkan Kesalahan Untuk Memperbaiki Kelakuan Dan Untuk Mendidik Orang Di Dalam Kebenaran Jemaat Yang dikasih Tuhan Di Dalam Diri Orang Percaya Ruh Kudus Melakukan Internal Call Effectual Call Irresistible Call Sudara Ini yang namanya Irresistible Grace Anugerah yang tidak bisa ditolak Nah sudara ada tiga hal yang kita pelajar disini Apa artinya Irresistible Grace disini Yang pertama sudara Kita lihat bahwa Anugerah yang tidak dapat ditolak Sudara merujuk kepada Yohanes 6 Ayat 44 Bacaan kita tadi Yesus berkata Tidak ada seorang pun Sudara catat No one Tidak ada seorang pun Yang datang Kepadaku Jikalau Bapak Tidak menarik Dia Untuk datang Kepadaku Sudara Menarik atau ditarik oleh Bapak disini Bahasa al-silinya itu Hell Queen Sudara Sudara Hell Queen Kita bisa menemukan Beberapa tempat Di dalam Alkitab Salah satu Kisah para Rasul 16 Ayat yang ke-19 Sudara Hell Queen Itu artinya apa Ketika Paulus dan Silas Itu merugikan Orang-orang Filipi pada saat itu Yang bergantung kepada Perempuan Dengan roh tenung Lalu mereka Menyeret Paulus Dengan Silas Itu ke pasar Untuk menghadap Kepada penguasa Ketika disyeret Sudara Itu artinya Paulus dan Silas Itu tidak mau Sudara Tapi kehendaknya Itu dipaksakan Ini Hell Queen Sudara Tapi beda Dengan Bapak Itu menarik Ketika orang-orang Filipi menarik Paulus dan Silas Mereka menarik Dengan kebencian Dengan hatred Sudara Tetapi ketika Allah Bapak Menarik Sudara Dan saya Dia menarik Dengan cinta kasih Nah Sudara Kita coba Lihat disini Saya kutip Daripada Satu Theological Dictionary Of the New Testament Yang sangat-sangat Otoritatif Kita Sudara Kita Dia mengatakan Sudara To draw Itu Sudara Menarik Itu Sudara Artinya Apa Sudara Artinya memaksa Dengan Superioritas Yang tidak Bisa terbendung Sudara Itu dipaksa Mau tidak mau Sudara dan saya Harus ikut Sekuat apapun Sudara dan saya Sudara dan saya Sudara 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 disini Kita melihat Ditarik itu Kata itu Begitu strong Sudara To compel Sudara Memaksa Sudara Memaksa Yang berlawanan Ar Memaksa Yang berlawanan Kehendak Disini Sudara Sehingga Kita melihat Jemaat yang dikasih Tuhan Dosa itu Apa Dosa itu Adalah Pemberontakan Kepada Allah Manusia berdosa itu Melawan Allah Sudara The essence Of sin Sudara Is to be Against God Sudara Esensi Dosa itu Apa Esensi Dosa itu Adalah Melawan Allah Sudara Kita masih ingat Yusuf Ketika dia Digoda oleh Istri Potiphar Sudara Dia mengatakan Apa Sudara Saya tidak akan Melakukan Kejahatan Yang besar Ini Dosa Yang begitu Serius Ini Kepada Siapa Kepada Allah Offense Allah Sudara Against God Sudara Yusuf pada saat Itu mengatakan Dosa itu Begitu Mengerikan Kenapa Karena Mesti deal Dengan Tuhan Dalam Posisi Yang berlawanan Melawan Dia Memberontak Kepada Dia Itu Dosa Sudara Ketika Daud Setelah dia Berbuat Dosa Dengan Batseba Dia Menuliskan Pengakuan Iman Dia Di dalam Masmur 51 Ayat Yang Kenam Dia Mengatakan Apa Kepada Engkau Tuhan Kepada Engkau Sajalah Dia Bilang Aku Telah Berdosa Aku Telah Melakukan Apa Yang Engkau Anggap Jahat Jemaat yang dikasih Tuhan Ketika Nabi Nathan Menegur Daud Lalu paparkan Nanti istrimu Diperkosa Orang di siang hari Lalu Anak pedang itu Tidak lepas Daripada Keturunanmu Karena Engkau Memperkosa Engkau Membunuh Lalu Ada Satu Kalimat Nabi Nathan Juga Mengatakan Engkau Akan Mati Sudara Maksudnya Apa Loh Manusia Semua Akan Mati Kok Sudara Perhatikan Nabi Nathan Ketika Sampaikan Kepada Daud Ini Ada Dua Macam Konsekuensi Dosa Yang Pertama Sudara Adalah Eternal Consequences Konsekuensi Eternal Dosa Itu Mesti Deal Dengan Allah Engkau Akan Mati Engkau Main-main Mungkin Mati Rohani Atau Apa Tapi Yang Kedua Temporal Consequences Sudara Setiap Kali Sudara Dan Buat Saya Buat Dosa Ada Dua Macam Konsekuensi Dan Yang Paling Paling Mengerikan Adalah Eternal Consequences Sudara Dan Saya Berhadapan Dengan Allah Kalau Satu Orang Laki-laki Yang Sudah Punya Keluarga Dia Main Gila Sudara Dia Mungkin Takut Istrinya Cerekan Dia Itu Semua Temporal Consequences Anaknya Tidak Lagi Hormati Dia Semua Temporal Consequences Termasuk Penyakit Kelaminan Sebagainya Tetapi Ada Satu Consequences Yang Begitu Serius Eternal Consequences Dosa 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 Melawan Allah Yusuf Mengatakan Saya Tidak Mau Melakukan Kejahatan Yang Besar Ini Terhadap Allah Sudara Daud Yang Hatinya Begitu Berkenan Kepada Allah Dia Menangkap Kalimat Nabi Natan Dia Bilang Apa Aku Telah Berdosa Kepada Allah Sudara Mata Rohani Dia Begitu Tajam Sudara Dia Melihat Yang Meters Di Dalam Dosa Itu Bersalah Kepada Tuhan Dia Minta Amput Dan Sudara Kalau Kita Melihat Raja Daud Ketika Dia Melakukan Dosa Itu Sudara Dosa Itu Tidak Bisa Berhenti Disitu Ketika Dia Main Gila Berselingkuh Itu Dengan Bat Batsheba Yang Sudah Punya Suami Sudara Saat Itu Langsung Hamil Sudara Batsheba Disitu Tuhan Mengatakan Daud Sampai Disini Dosamu Public Confession Akui Dosamu Dia Tidak Berhenti Sudara Dia Panggil Uriah Itu Suami Daripada Batsheba Lalu Dia Belang Pulang Supaya Menyembunyikan Sudara Barang Busuk Yang Sudah Dibuat Oleh Daud Ini Sehingga Kalau Tika Batsheba Hamil Oh Iya Karena Uriah Kok Dia Sempat Pulang Dengan Istrinya Sudara Uriah Tidak Mau pulang Daud Pikirin Lagi Tambah Lagi Satu Sudara Kalau 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 Taruh Dia Di Medan Pemperangan Yang Paling Depan Dia Tulis Surat Untuk Yob Dan Dibawa Oleh Uriah Sudara Kemudian Uriah Mati Dia Menangisi Ini Uriah Salah Satu Dari 30 Orang Yang Mengawal Itu Daud Ini Pas Pampres Sudara Kalau Pas Pampres Itu Mati Ada Istrinya Sudah Hamil Daud Aduh Sudahlah Istri Yang Hamil Saya Berkorban Saya Ambil Menjadi Istri Saya Padahal Itu Benihnya Dia Sudara Tahu Dosa Itu Begitu Mengerikan Dan Jangan Lupa Daud Ini Adalah Orang Percaya Sudara Nabi Natan Itu Menengur Daud Kapan Setelah Satu Tahun Setelah Anak Itu Lahir Sudara Sebelum Anak Itu Lahir Pun Daud Setelah Lahir Pun Daud Juga Tidak Sadar Tidak Koreksi Tidak Minta Ampun Kepada Tuhan Setelah Satu Tahun Sudara Baru Dia Nabi Natan Menegur Dia Lalu Dia Minta Ampun Sudara Saya Mau Tanya Kalau Orang Yang Sudah Percaya Sudah Dilepaskan Daripada Kuasa Dosa Dosa Masih Bisa Mengikat Umat Percaya Orang Percaya Seperti Ini Apalagi Yang Unbelievers Sudara Tau Daud Menggambarkan Dosa Dia Bagaimana Kita Melihat Slide Ini Ayat Yang Ketujuh Mas 51 Sesungguhnya Dalam Kesalahan Aku Diperanakan Dalam Dalam Dosa Aku Dikandung Ibuku Sudara Ini Bukan Dosa Papa Mamanya Atau Mamanya Punya Dosa Lalu Menurun Kepada Daud Bukan Daud Lagi Bicara Tentang Natur Dosa Daud Itu Betul Sudara Dan Saya Yang Sudah Di Dalam Kristus Daud Yang Sudah Orang Percaya Sudah Dilepaskan Daripada Kuasa Dosa Tapi Sekali Lagi Selama Sudara Dan Saya Ada Di Dalam Dunia Ini Kita Masih Terus Deal Dengan Natur Dosa To Some Extend Sudara Sudara Kalau Sudah Natur Dosa Seperti Itu Daud Lalu Bagaimana Untuk Membersihkan Hati Dia Benar Benar Bersih Sudara Lihat Dia Butuh Anugerah Allah Yang Begitu Besar Ayat 12 Jadikanlah Hatiku Tahir Ya Allah Dan Perbaharwilah Batinku Dengan roh Yang Teguh Sudara Perhatikan Disini Kata Jadikanlah Daud Pakai Kata Create In Me A Clean Heart Hati Yang Suci Sudara Kata Create Disini Sudara Dan Saya Kaget Bahasa Aslinya Itu Bara Bara Itu Dari Tidak Ada Menjadi Ada Saya Percaya Sudara Bahwa Ini Bukan Dalam Arti Itu Karena Daud Sudah Sudah Umat Tuhan Tetapi Kenapa Dia Bicara Kritik Dia Pakai Bara Disini Dia Mau Mengatakan Hati Dia Begitu Kotor Seolah Olah Itu Mesti Dijadikan Baru Bayangin Dosa Yang Sudah Dia Lakukan Sudara Lalu Satu Tahun Itu Tidak Sadar Tidak Minta Ampun Sudara Sekali lagi Saya Mau Katakan Kepada Sudara Kalau Orang Percaya Saja Kondisi Seperti Ini Sudara Bagaimana Dengan Unbelievers Bagaimana Dengan Non-Kristen Begitu Begitu Butuh Anugerah Tuhan Sudara Untuk Bisa Diselamatkan Sudara Dan Saya Sungguh Butuh Mutlak Anugerah Tuhan Yang Yang Pertama Irresistible Grace Itu Apa Sudara Adalah A Necessity Of Grace Satu Anugerah Yang Mutlak Sudara Kenapa Alam Musyitari Tanpa Anugerah Tuhan Sudara Dan Saya Kaya Semuanya Ke Neraka Irresistible Grace Sudara Pertama Tama Adalah A Necessity Of Grace Atau A Grace Necessity Kita Melihat Ketika Saulus Tuhan Mempertobatkan Dia Sudara Tau Dia Di Pintu Damsik Itu Sekitar 150 Mile Daripada Daerah Kekuasaan Romawi Apa Maksudnya Sudara Itu Artinya Kalau Saulus Ini Dia Berbuat Sesuatu Itu Nggak Ada Yang Bisa Tolong Dia Karena Dia Warga Negara Romawi Kalau Dia Bikin Semua Kejahatan Apapun Sudara Di Dalam Kerajaan Romawi Dia Akan Aman Dalam Tanda Kutip Sudara Kisah Rasul Pasal Sembilan Mengatakan Apa Sudara Saulus Dia Pergi Dengan Membarah Hati Dia Dan Dia Mengancam Dan Membunuh Murid-murid Tuhan Sudara 150 Miles Mengejar Mengejar Orang Kristen Untuk Dianihaya Untuk Dibunuh Sudara Disitu Tuhan Selamatkan Dia Sudara Tuhan Ala Bapak Musyitari Ini lagi Mau bunuh Umat Tuhan Yesus Menampakkan Diri Salus Mengapa Engkau Menganihaya Aku Jumat Yang Dikasih Tuhan Dalam Roma 5 Ayat Yang Kedelapan Paulus Menuliskan Tau Tidak Ketika Kristus Itu Mati Bagi Engkau Dan Saya Ketika Itu Kita Masih Berbuat Dosa Sudara Disini Sudara Dan Saya Memahami Kenapa Bapak Itu Mesti Menarik Sudara Irresistible Grace Itu Adalah A Necessity Of Grace Ini Yang Pertama Jemaat Yang Kedua Pertanyaan Ketika Allah Bapak Itu Menarik Sudara Ketika Saulus Diselamatkan Oleh Tuhan Pada Saat Itu Apakah Itu Berarti Sudara Anugerah Tuhan Itu Memaksa Kendak Manusia Apakah Itu Berarti Bahwa Tuhan Itu Sewenang Wenang Sudara Jawabnya Tidak Ini Yang Kedua Irresistible Grace Sudara Adalah Transforming Grace Transforming Grace Anugerah Yang Mentransformasi Sudara Apa Artinya Bapak Itu Menarik Sudara Nah Sudara Disini Kita Mesti Melihat Kata Ekonomi Ekonomi Ini Artinya Perandar Pada Alat Tritunggal Di Dalam Penebusan Sudara Alat Tritunggal Ini Sama-sama Menciptakan Alam Semesta Dengan Porsi Yang Beda Berbeda Ruang Lingkup Area Yang Beda Juga Di Dalam Menyelamatkan Sudara Dan Saya Nah Alat Bapak Punya Tugas Sudara Merencanakan Keselamatan Alat Anak Menggenapkan Keselamatan Dia Berinkarnasi Menjadi Manusia Lalu Dia Mati Di Atas Kayu Salib Lalu Bagaimana Dengan Alat Ruh Kudus Sudara Yaitu Dia Melaksanakan Keselamatan Dia Masuk Dalam Hati Manusia Dia Panggil Sudara Dan Saya Secara Internal Call Dia Matraikan Diri Dia Di Dalam Hati Kita Itu Alat Ruh Kudus Saya Kasih Contoh Sudara Kalau Kita Bangun Apartemen Ada Orang Atau Bangun Real Estate Pertama Tama Kan Mesti Ada Bikin Blueprint Dulu Arsitek Dia Mulai Gambar Dia Mulai Hitung Sudara Ini Berapa Semua Costnya Itu Dihitung Sudara Lalu Kemudian Itu Pekerjaan Ala Bapak Ala Anak Itu Apa Yang Bangun Apartemen Itu Sudara Ala Ruh Kudus Tugas Apa Pergi Cari Customer Untuk Bagaimana Bisa Tinggal Di Dalam Apartemen Itu Kita Kembali Bapak Itu Menarik Sudara Ini Pekerjaan Ruh Kudus Kenapa Ini sudah Masuk Dalam Pelaksanaan Keselamatan John Murray Mengatakan Ketika Bapak Itu Menarik Itu Artinya The Application Of Redemption Sudara Aplikasi Daripada Penebusan Itu Artinya Pelaksanaan Sudara Keselamatan Bapak Menarik Artinya Ala Bapak Menguntus Ruh Kudus Sudara Ruh Kudus Itu Kemudian Masuk Di Dalam Hati Orang Yang Dipilih Oleh Allah Disitu Lalu Dia Melahir Barukan Sudara Dan Saya Sudara Jauh-jauh Hari Tuhan Sudah Nubuatkan Ini Untuk Nabi Yeheskiel Kita Melihat Di Dalam Slide Ini Sudara Di Dalam Yeheskiel 36 Ayat 26 Sampai 27 Kamu Akan Kubrikan Sudara Lihat Disini Hati Yang Baru Sudara Kalau Daud Tadi Minta Clean Heart Sudara Hati Bukan Yang Baru Lagi Tuhan Tolong Ini Hati Yang Sudah Hitam Pekat Clean Sudara Clean Itu Artinya Seperti Seolah-olah Hati Yang Baru Tapi Sudara Lihat Di Dalam Orang Yang Unbelievers Dikatakan Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Di Dalam Batimu Dan Aku Akan Menjauhkan Dari Tubuh Hati Yang Keras Dan Kuberikan Kepadamu Hati Yang Tad Roh Kuberikan Diam Di Dalam Batimu Dan Aku Akan Membuat Kamu Menurut Ketetapanku Dan Tetap Berpegang Pada Peraturan Peraturanku Dan Melakukannya Jemaat Yang Dikasih Tuhan Ini Yang Dilakukan Roh Kudus Dalam Hati Kita Ini Yang Namanya Internal Call Ini Yang Namanya Effectual Call Ini Yang Namanya Irresistible Call Nah Sudara Bacaan Kita Mengatakan Dalam Yohannes Pasal 3 Yesus Mengatakan Jikalau Orang Itu Tidak Dilahirkan Kembali Secara Spiritual Dia Tidak Bisa Masuk Dalam Kerajaan Surga Lalu Dilanjutkan Jikalau Orang Tidak Bisa Dilahirkan Dengan Air Dan Roh Tidak Bisa Masuk Dalam Kerajaan Surga Air Itu Artinya Dalam Baptisan Tapi Yang Paling Terutama Itu Adalah Roh Kudus Sudara Tanpa Roh Kudus Itu Masuk Dalam Hati Sudara Dan Saya Sudara Dan Saya Tidak Bisa Diselamatkan Irresistible Greece Itu Harus Terjadi Nah Sudara Kenapa Tuhan Yesus Pakai Image Tentang Kelahiran Sudara Ketika Sudara Dan Saya Lahir Kita Tidak Bisa Memilih Kita Lahir Sebagai Bangsa Apa Kita Tidak Bisa Memilih Kita Lahir Dalam Keluarga Yang Bagaimana Sudara Tingginya Berapa Tampan Apa Tidak Rambutnya Keriting Apa Tidak Etnis Batak Atau Chinese Sudara Dan Saya Tidak Bisa Memilih Dan Ketika Tuhan Lahirkan Sudara Dan Saya Dalam Dunia Ini Dia Tidak Minta Ijin Kita Dulu Ketika Engkau Dan Saya Menjadi Orang Percaya Sudara Kudus Tiba-tiba Masuk Dalam Hati Kita Tuhan Tidak Minta Ijin Sudara Dan Saya Tiba-tiba Lahir Baru Sudara Hari Sabtu Kemarin Ada Yang Tanya Kepada Saya Kenapa Trump Itu Kalah Kenapa Biden Ini Nantinya Akan Menang Saya Jawab Dua Tapi Yang Pertama Saya Bilang Begini Kita Tidak Bisa Menyalami Kedaulatan Allah Disitu Di dalam Bacaan Kita Sudara Yohanes Pasal 3 Tadi Tuhan Yesus Berkata Apa Sudara Angin Itu Bertiup Kemana Ia Mau Dan Engkau Mendengar Bunyinya Tetapi Engkau Tidak Tau Dari Mana Ia Datang Atau Kemana Ia Pergi Demikian Halnya Dengan Orang-orang Yang Lahir Dari Roh Sudara Tiba-tiba Sudara-sudara Dan saya Sudah menjadi Orang Percaya Jemaat Yang dikasih Tuhan Kelahiran Baru Itu Anugerah Tuhan Semata-mata Itu Sebelumnya Yohanes 6 Ayat 65 Mengatakan Yesus Mengatakan Tidak Ada Yang Datang Kepadaku Jikalau Bapak Tidak Mengaruniakannya Kepadaku Sudara Allah Bapak Mengaruniakannya Sudara Saya Kemudian Kutip Disini Sudara Dari Reformation Study Bible Sudara Dia bilang Regeneration Itu Apa Sudara Kelahiran Baru Dia mengatakan Itu Tindakan Allah Alone Sendiri Sudara Dimana Dia Renew Itu Hati Manusia Lalu Sudara Apa Arti Renew Disini Dikatakan Making It Alive Membuat Ia hidup Ketika Ia sebelumnya Itu Mati Di Dalam Kelahiran Baru Sudara Allah Itu Bertindak Pada Hal Yang Paling Paling Basic Daripada Manusia John Frey Mengatakan Basic Commitment Of The Heart Herman Dewey Mengatakan Ground Motif Sudara Hal Yang Paling Paling Basic Disitu Kemudian Kelahiran Baru Itu Mengubah Sudara Disposisi Kita Kecenderungan Daripada Jiwa Kita Untuk Hati Kita Itu Sudara Menuju Kepada Tuhan Buah Daripada Kelahiran Baru Itu Adalah Iman Kelahiran Baru Itu Mendahului Iman Jemaat Yang Dikasih Tuhan Sekali Lagi Kelahiran Baru Itu Semata-mata Anugerah Tuhan Dan Disini Sudara Orang Yang Lahir Baru Orang Itu Dengan Relah Karena Sudah Dirubah Hati Dia 2 Korintus 5 Ayat 17 Paulus Mengatakan Di Dalam Kristus Kamu Dahulu Sudah Mati Kamu Kamu Bukan Lagi Kamu Sekarang Ini Adalah Ciptaan Baru Yang Lama Telah Berlalu Sesungguhnya Yang Baru Itu Sudah Datang Sudah Sehingga Menimbulkan Yang Tadinya Memberontak Kepada Allah Sekarang Begitu Mengasih Tuhan Yang Dulunya Begitu Jauh Dengan Tuhan Sekarang Begitu Dekat Kepada Tuhan Sudah Sudah Ini Kelahiran Baru Ada Kerelaan Untuk Datang Kepada Tuhan Ada Iman Yang Membawa Sudara Dan Saya Kepada Tuhan Itu Irresistible Grace Sudara Bukan Pemaksaan Kendak Manusia Bukan Sewenang Wenangnya Tuhan Tetapi Adalah Transforming Grace Anugrah Yang Mentransformasi Sudara Dan Saya Saya Ada Punya Family Jemaat Yang Dikas Tuhan Dia Begitu Jahat Pernah Bunuh Orang Pernah Nabar Orang Mati Masuk Lagi Penjara Sudara Berbagai Macam Itu Seks Dan Segala Macam Minum Berkelahi Dan Segala Macam Sudara Satu Kali Saya Menginjili Dia Dia Mengatakan Saya Saya Tidak Mau Jadi Kristen Saya Bila Kenapa Kalau Saya Jadi Kristen Saya Tidak Bisa Lagi Melakukan Yang Saya Inginkan Saya Bila Kepada Dia Siapa Kristen Setuju Dengan Minum Setuju Dengan Main Judi Setuju Dengan Berkelahi Dan Sebagainya Saya Bila Tidak Setuju Tapi Ketika Engkau Menjadi Orang Kristen Ada Kecenderungan Disitu Hatimu Menjadi Hati Yang Baru Engkau Menjadi Manusia Baru Lakukan Apa Yang Kau Mau Jemaat Yang Dikasih Tuhan Kita Melihat Satu Kutipan Ayat Ini Yohanes 6 Ayat 37 Semua Yang Diberikan Bapak Kepadaku Kata Tuhan Yesus Sudara Perhatikan Akan Datang Kepadaku Dan Barang Siapa Datang Kepadaku Ia Tidak Kepadaku Buang Sudara Lihat Disini Akan Datang Kepada Tuhan Yesus Sudara Ini Bukan Pemaksaan Ini Ada Kerelaan Ini Adalah Iman Sudara Akan Datang Kepada Yesus Datang Dengan Kerelaan Sudara Datang Dengan Iman Jumat Yang dikasih Tuhan Irresistible Greece Itu Bukan Paksaan Itu Bukan Alas Tetapi Itu Adalah Transforming Greece Saya Berapa Kali Kasih Contoh Sudara Orang Itu Dilumpur Dosa Semua Dilumpur Dosa Jangankan Tolong Orang Lain Tolong Diris Juga Gak Bisa Makin Dia Mau Naik Makin Dia Tenggelal Lalu Tuhan Yesus Yang Diluar Lumpur Dosa Lalu Sudara Jangan Bayangin Tuhan Yesus Datang Kita Masih Senang Senang Di Lumpur Dosa Tuhan Yesus Paksa Paksa Pokoknya Tarik Kalau Bisa Pakai Itu Katrol Apa Segala Derek Pokoknya Tarik Sudara Dan Saya Dengan Paksa Bukan Itu Sudara Lalu Ada yang Mengatakan Keselamatan Kita Pasti Ada Andil Manusia Karena Tuhan Yesus Ketika Mengulurkan Tangan Sudara Dan Saya Menggapai Bukan Kalau Kita Enggapai Kita Enggap Bisa Naik Ke Atas Jadi Keselamatan Itu Apa Ada Kerjasama Antara Allah Dengan Manusia Sesedikit Sedikit Itu Andil Manusia Pasti Ada Alkitab Bilang Enggak Kenapa Ketika Manusia Dilumpur Dosa Dia Begitu Enjoy Sudara Bilang Kamu Dibawa Kuasa Dosa Kamu Akan Mati Dia Bilang Gila Kamu Saya Lagi Menikmati Kok Sudara Tanya Pada Orang Di Luar Bahwa Mereka Itu Sidup Dalam Kuasa Dosa Gila Ini Orang Kristen Yesus Datang Dibunuh Oleh Orang Yahudi Lalu Apa Yang Terjadi Sudara Pertama Rokudus Masuk Dalam Hati Orang Ini Mencelikan Mata Rohani Dia Hati Yang Baru Tuhan Yesus Masih Jauh Di Sana Dia Sudah Berteria Tolong Dia Mulai Panik Dia Mulai Begini Begini Tolong Saya Mati Tolong Tuhan Karena Rokudus Sudah Masuk Dulu Sudah Ini Yang Namanya Regeneration Kelahiran Baru Lalu Tuhan Yesus Ketika Datang Tangan Baru Begini Sudah Sudah Dia Terus Mau Ambil Itu Rangkul Tangan Tuhan Yesus Itu Yang Terjadi Jemaat Yang Dikasih Tuhan Ini Yang Kedua Irresistible Grace Adalah Transforming Grace Yang Ketiga Yang Terakhir Sudara Irresistible Grace Itu Apa Adalah A necessity Of Grace Yang Kedua Resistible Grace Itu Adalah Transforming Grace Yang Ketiga Sudara Irresistible Grace Itu Adalah Abundan Grace Anugrah Anugrah Yang Begitu Melimpah Sudara Jemaat Yang Dikasih Tuhan Ketika Allah Bapak Menarik Ketika Rukudus Masuk Dalam Hati Orang Itu Mau Tidak Mau Dia Harus Bertobat Dia Tidak Bisa Melawan Itu Sudara Ingat Sudara Kelahiran Baru Itu Mirip Dengan Kelahiran Secara Fisik Sudara John Calvin Mengatakan Kehendak Allah Itu Yang Paling Besar Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Bisa Melawan Menentang Kehendak Allah Tidak Ada Satu Orang Pun Jemaat Yang Dikasih Tuhan Di Dalam Bacaan Kita Satu Timotius Tadi Paulus Dia Mengatakan Sudara Dia Dulu Seorang Penghujat Dia Bukan Haja Menghujat Tuhan Sudara Kita Lihat Di dalam Kisah Parasul 26 Ayat Yang Kesebelas Dia Paksa Orang Kristen Itu Untuk Menghujat Allah Dia Untuk Menghujat Allah Yesus Sudara Dikatakan Dia Seorang Penganiaya Disitu Yesus Mengatakan Saulus Mengapa Engkau Menganiaya Aku Dia Seorang Yang Ganas Sudara Tahu Dia Paksa Dengan Siksaan Dia Paksa Dengan Kekerasan Sudara Sudah Sudah Berapa orang Kristen Yang Dia Seret Jemaat Yang Dikasih Tuhan Tapi Dia Mengatakan Dengan Anugerah Tuhan Apa Yang Terjadi Tuhan Menjadikan Dia Menjadi Setia Lalu Dikatakan Tuhan Malah Mempercayakan Pelayanan Itu Kepada Dia Dalam Roma Pasal Yang Keenam Dikatakan Dahulu Kamu Itu Hamba Dosa Kamu Dahulu Itu Lakukan Berbagai Kecemaran Dan Kedurhakakan Tapi Sekarang Setelah Kamu Dimerdekakan Dari Dosa Kamu Adalah Hamba Kebenaran Sudara Irresistible Greece Adalah Abundant Greece Kita Melihat Kutipan Ini Roma 5 Ayat 15 17 Paulus Lagi Bandingkan Adam Dengan Kristus Lalu Dia Katakan Apa Sudara Karunia Allah Itu Tidak Sama Dengan Pelanggaran Adam Sudara Lihat Sebab Jika Karena Pelanggaran Satu Orang Semua Orang Telah Jatuh Dalam Kuasa Maut Jauh Lebih Besar Lagi Kasih Karunia Allah Yang Dilimpahkannya Atas Semua Orang Karena Satu Orang Yaitu Yesus Kristus Dan Kasih Karunia Tidak Berimbangan Dengan Dosa Satu Orang Sebab Jika Oleh Dosa Satu Orang Maut Telah Berkuasa Oleh Satu Orang Itu Maka Lebih Benar Lagi Mereka Yang Telah Menerima Kelimpahan Kasih Karunia Dan Anuger Kebenaran Akan Sidup Dan Berkuasa Oleh Karena Satu Orang Itu Yaitu Yesus Kristus Sudara Perhatikan Lebih Besar Tidak Berimbang Lebih Benar Lagi Sudara Anugerah Yang tidak dapat Ditolak Adalah Anugerah Yang melimpa Sudara Saulus Dia tidak Segedar Berhenti Dari Perbuatan Jahat Dia Tidak Segedar Melayani Tuhan Tapi Dia adalah Prajurit Yang terbesar Setelah Tuhan Yesus Sudara Orang Yang Begitu Minus Menjadi Begitu Plus 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 Ini Karena Anugerah Allah Yang Begitu Melimpa Dan Di Dalam Satu Timotius Pasal Satu Bacaan Kita Tadi Sudara Lalu Sudara Apa yang Dikatakan Oleh Rasul Paulus Disitu Dia Mengatakan Sudara Yesus Masuk Kedalam Dunia Untuk Menyelamat Orang Berdosa Dan Di Antara Mereka Yang Diselamatkan Ini Aku Yang Paling Berdosa Tapi Yesus Sudah Menunjukkan Belas Kasiannya Kepadaku Dia Bilang Dia Menekankan Kembali Aku Yang Paling Berdosa Dikasihani Oleh Yesus Dia Menunjukkan Kesabarannya Lalu Dia Lanjutkan Dengan Kalimat Ini Menjadi Contoh Bagi Mereka Yang Kemudian Percaya Kepadanya Dan Memperoleh Hidup Yang Kekal Maksudnya Apa Paulus Mengatakan Tidak Ada Satu Manusia Pun Yang Sebegitu Berdosanya Dia Sampai Sudara Dan Saya Meragukan Anugerah Tuhan Untuk Menyelamatkan Dia Anugerah Tuhan Ini Tidak Cukup Bagi Dia Paulus Mengatakan Ingat Dari Semua Yang Diselamatkan Tuhan Aku Yang Paling Berdosa Itu Artinya Tidak Ada Satu Dosa Yang Sebesar Apapun Juga Yang Tidak Bisa Diselamatkan Oleh Tuhan Asalkan Sudara Dan Saya Datang Kepada Dia Artinya Pro Kudus Mesti Ada Dalam Hati Kalau Tidak Sudara Dan Saya Tidak Mungkin Bisa Datang Kepada Tuhan Harus Bapak Menarik Sudara Dan Saya Dalam Misaya Satu Ayat Yang ke 18 Dikatakan Sekalipun Dosamu Itu Merah Seperti Kirmisi Tuhan Mengatakan Aku Akan Membuatnya Putih Seperti Salju Sekalipun Dosamu Itu Merah Seperti Kain Kesumba Aku Akan Membuatnya Putih Seperti Bulu Domba Sudara Setan Untuk Menjauhkan Sudara Daripada Sudara Dan Saya Daripada Tuhan Dia Punya Dua Strategi Yang Pertama Sudara Dia Makan Mengatakan Ya Benyamin Kamu Bukan Manusia Berdosa Kamu Tidak Butuh Yesus Kok Kamu Bukan Manusia Berdosa Ini Yang Dia Lakukan Sudara Ketika Yesus Lihat Itu Dunia Dia Bilang Saya Berikan Kepadamu Ini Asal Kau Menyembah Aku Dia Kasih Lihat Dunia Tapi Tanpa Dosa Sudara Jadi Dia Mau Bilang Yesus Kamu Punya Salib Itu Tidak Pakai Iblis 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 Akan Bilang Sudara Dan Saya Bukan Manusia Berdosa Tapi Yang Kedua Ekstrim Yang Lain Sudara Dan Saya Sudah Begitu Berdosanya Sudara Dan Saya Datang Pada Tuhan Sia Sia Tuhan Tuhan Tidak Bisa Untuk Mengampuni Sudara Dan Saya Sudara Tapi Firman Tuhan Ini Berkata Anugrah Tuhan Adalah Anugrah Yang Melimpah Sudara Orang Itu Seberat Apa Dia Di Situ Secepat Apa Dia Lari Di Situ Allah Akan Menarik Dia Bayangin Saulus Membunuh Orang Kristen Menganyaya Orang Kristen Mengancam Orang Kristen 150 Miles Sudara Ke Damsi Tuhan Bisa Menangkan Dia Apalagi Manusia Berdosa Yang Lain Sudara Di Dalam Roma Pasal 2 Mengatakan Jangan Anggap Sepi Kekayaan Kemurahan Tuhan Saya Ulangi Kekayaan Kemurahan Tuhan Kesabaran Dan Kelapangan Hati Dia Sudara Kekayaan Kemurahan Tuhan Kesabaran Dan Kelapangan Hati Dia Lalu Dilanjutkan Maksud Kemurahan Tuhan Itu Untuk Menuntun Engkau Dan Saya Kepada Pertobatan Sudara Bertobatlah Jangan Siasihkan Kemurahan Dan Kesebaran Tuhan Amin Sudara Mari kita Masuk Di Dalam Dua Kami Mengucap Syukur Ya Tuhan Untuk Kebenaran Tuhan Pada Siang Ini Mohon Belas Kasian Tuhan Bagi Kami Hambamu Berdoa Bagi Kami Yang Masih Mengeraskan Hati Kami Terus Melawan Roh Kudus Yang Bekerja Secara Eksternal Tolong Ya Tuhan Kasihan Di Dalam Kedolatan Tuhan Umat Pilihan Baik Yang Ada Di Dalam Gereja Musim Maupun Yang Mendengarkan Melalui Livestreaming Tuhan Tolong Dan Tuhan Pimpin Ampuni Kami Ya Tuhan Kalau Kami Yang Sudah Menerima Anugerah Tuhan Kami Masih Main Main Dengan Dosa Sucikan Kami Terima Kasih Ya Tuhan Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Panjatkan Doa Kepada Bapak Yang Di Surga Amin